Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Irsalina Irnidova NIM 170301169 Dari Fakultan Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Kelas Manajemen Keuangan Matapuliah Aplikasi Bisnis Di video kali ini Saya akan melanjutkan dari video yang pertama Yaitu itu bisnis saya Pembuatan yang saya desain Di sini saya akan melanjutkan video Untuk menjelaskan Cara pembuatan produk yang akan saya jalani Dan prosedur Prosedurnya Yang pertama yaitu Prosedur persiapan Di sini saya akan mempersiapkan terlebih dahulu Bahan-bahan yang akan saya buat Bahan-bahan yang telah seperti berikut Terima kasih telah menonton! itu tadi video bahan-bahan yang akan saya buat dan pembuatan ini bisa dilakukan secara individu seperti saya sekarang dan bisa dilakukan secara tim atau mengajak teman dan saudara untuk untuk berpartisipasikan pembuatan produk yang akan kita buat kedua adalah penyaringan garasan disini penyaringan garasan saya pada tahun mahasiswa produk pembuatan yang ini saya kembangkan dengan memberikan beberapa inovasi yaitu yang pertama pada seperti varian rasa disini saya memberi varian rasa jasmin dan dengan bandar dan yang kedua yaitu botol yang unik disini ada botol yang ini dan juga ada botol yang butuh gini ini analisa garasan saya yaitu dimana dengan memberikan aroma varian kita itu tidak terlalu bosan dengan varian-varian alkohol yang biasa-biasa jadi jadi kita memberikan varian seperti varian yang tersebut tadi yang kedua yaitu dengan varian botol ini karena dengan botol ini kita bisa membawa kemana-mana udah dibawa kemana-mana dan sekarang kita akan mencoba untuk membuat produk yang jenis-jenisnya berikut kita tuangkan alkohol 70% yang kedua tanpa aloe vera gel yang ketiga yaitu kita tambah aromanya yaitu bisa pakai yang lavender kita tuangkan sedikit saja ya karena kalau sedikit udah meningkat baunya ya dulu kita aduk sampai merata kita masukkan ke dalam botol agar lebih mudah dan tidak terlupa kita masukkan ke plastik dulu saya kayak gini kita gunting pojok atas ya lalu kita tuangkan dulu ke botol yang kita setiapkan agar tidak tumpah saat memakannya kita tuangkan di botol yang selanjutnya ini agak susah setelah selesai kita tutup kembali dan step yang terakhir kita pasangkan sticker disini kan tadi kita pakai varian yang lavender jadi kita pakai sticker yang lavender ini kita tempelkan yang ada di botol selanjutnya sama label produk kita kita pakai belakangnya yaitu komposisi dari air sanitizer ini pakai alkohol 70% dan aroma dari essential oil ya jadi dilakukan di semua produk yang akan kita jual selamat menikmati terima kasih